Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Setelah episode sebelumnya yang sangat seru Kini kita kembali Dengan episode yang baru Dengan bocoran cerita Yang saya angkat dari novel Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali Dan jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Dan jangan lupa like Selamat menikmati Kasku Melihat tampilan tekat Long Hao Chen Yang Hao Han menganggu perlahan Kalau begitu saya akan mengaturnya Tapi kamu harus ingat satu hal Jika kamu tidak dapat melewati tes ini Kamu tidak akan dapat mengikuti uji coba dengan peringkat lebih rendah di masa mendatang Kamu hanya dapat tetap berada di kuil dan berlatih Sampai kamu dapat melewatinya Dan mendapatkan armor esensi emas tingkat epic Hanya dengan begitu tugasmu untuk 10 juta poin kontribusi dapat dimulai Long Hao Chen memulai Merasa lemah seolah-olah telah jatuh ke dalam perangkap Tapi faktanya Ini hanya akan menyebabkan semangat juangnya runtuh Yang Hao Han diam-diam tertawa di dalam hati Anak kecil Aku akan membiarkanmu bersikap sombong semampumu Sebentar lagi Kamu akan ditertipkan Tujuannya sangat sederhana Melakukan yang terbaik untuk menyeret Long Hao Chen tinggal di kuil ksatria selama mungkin Agar dia mereformasi timnya untuk menjalankan misi selambat-lambatnya Mungkin Dan dalam proses ini Long Hao Chen hanya bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah tersebut Langkah ini bertujuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu Yang tentu saja membuatnya dalam suasana hati yang baik Yang Hao Han memanggil ksatria lain Dan menyuruhnya membawa Long Hao Chen ke lapangan latihan di dalam markas kuil ksatria Lapangan pelatihan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat pelatihan bawah tanah aliansi yang didirikan di kota suci Setelah Long Hao Chen dibawa ke sini Satria itu pergi Dan hanya dia yang tersisa di bidang pelatihan ini Berbalut armor suci agung Long Hao Chen langsung duduk di sisi lapangan latihan Mengusatkan perhatiannya pada mengatur nafas dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di dalam kubuhnya Duduk di sana Dia langsung merasa berasimilasi dengan lingkungan sekitarnya Tanpa mencarinya dengan mata, seseorang tidak akan menyadari keberadaannya Penantian Long Hao Chen berlangsung hampir setengah jam Tapi saat duduk di sini, dia tidak membuat gerakan sedikitpun Dan tidak memiliki sedikitpun ketidaksabaran Pintu terbuka, dan seorang ksatria jangkung masuk Ksatria ini mengenakan pelindung seluruh tubuh biasa Berbalut helm, wajahnya juga tersembunyi, dan di tangan kirinya ada perisai menara yang sangat tebal Di tangan kanannya ada palu perang sepanjang 2 meter Palu ini memiliki permukaan reflektif, mengeluarkan kilau keemasan Baik itu perisainya atau senjatanya, keduanya berada di tingkat glorious, menjadikannya item dengan kualitas terbaik Saat ksatria tinggi ini melangkah ke dalam tempat latihan Ruang tertutup di antara kelopak mata Long Hao Chen tiba-tiba terbuka Saat dia membuka matanya, ksatria jangkung itu menghentikan langkahnya Diam-diam, dia terkejut, karena begitu dia memasuki tempat latihan Dia tiba-tiba tidak merasakan sedikitpun kehadiran Long Hao Chen Tapi begitu matanya terbuka, itu memberikan perasaan seperti pisau tajam Berdiri, Long Hao Chen menggunakan tangan kanannya untuk memukul dadanya Memberi hormat kepada ksatria di depannya, halo Memberikan penghormatan kepada Sir Gold Essence Foundation Knight Ksatria jangkung itu memiliki suara yang nyaring, tapi terdengar agak kasar, halo Long Hao Chen melihat senjata dan perlengkapan lawannya Senior, perlengkapanku sepertinya lebih baik dari milikmu Haruskah aku mengubahnya? Ksatria jangkung itu dengan acuh tak acuh menjawab, tidak perlu Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan semua yang kamu bisa untuk mengalahkanku Selama uji coba ini, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan tunggangannya Selain itu, tidak ada batasan lainnya Saya tidak akan memulai dengan lunak Mari kita mulai Setelah dia selesai berbicara, satria tinggi ini tiba-tiba mengambil langkah besar Tanpa jeda sedikitpun, menyerbu menuju Long Hao Chen Langkahnya besar, dan ketika langkahnya terdengar, suara gemuruh yang kuat menyebar ke seluruh tempat latihan Api emas yang kuat tiba-tiba naik ke tubuhnya, mengeluarkan kekuatan penindas yang sangat besar Ekspresi Long Hao Chen sangat berubah Dia awalnya memiliki harapan besar terhadap kekuatan ksatria esensi emas Tetapi ancaman besar yang dirasakan ksatria tinggi ini jauh melampaui harapannya Musuh tidak menggunakan teknik apapun dan bahkan tidak menggunakan sayap spiritualnya Tetapi momentumnya mencapai tingkat tertinggi, dan serangannya sepertinya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan Dia pasti bisa melaju lebih cepat, tapi dengan susah payah mempertahankan ritme tertentu Bertujuan untuk mengoptimalkan sikapnya yang mengesankan hingga puncaknya mulai dari awal Long Hao Chen jelas tidak akan membiarkan musuh mencapai tujuannya dengan mudah Perasaannya yang kuat memberi tahunya bahwa jika musuh dibiarkan melakukan persiapan seperti itu Dia pasti tidak akan mampu memblokir serangannya Ujung kakinya menginjak tanah, saat api emas serupa tiba-tiba naik ke sekelilingnya Tapi perbedaannya dibandingkan dengan ksatria tinggi itu adalah api emas yang tiba-tiba dilepaskan oleh Long Hao Chen ditembakkan ke arah punggungnya Tampaknya sambaran petir emas muncul secara tiba-tiba di tempat latihan Menutupi jalur terpendek, dengan lintasan paling langsung dan lurus, mengarah ke depan Flash kecepatan cahaya Teknik rahasia retribusi ksatria dari langkah ke-7 Meningkatkan kecepatan seseorang secara instan, dan memperkuat momentum seseorang ke puncak sekaligus Teknik ini tidak mudah untuk dikendalikan, sampai-sampai beberapa retribusi naik tahap ke-8 belum tentu bisa menguasainya sepenuhnya Tapi Long Hao Chen hampir tidak punya persiapan atau waktu untuk menyimpan energi, dan langsung menggunakan kemampuan ini secara maksimal Baut petir emas ini berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan saat Long Hao Chen menyerang, dia sudah sejajar dengan tanah, menjadi satu dengan pedangnya Namun anehnya, dalam kondisinya yang menyatu dengan pedang, kecuali nyala api yang kuat yang dilepaskan dari punggungnya, secara tak terduga tampaknya tidak ada niat pedang yang terlepas dari tubuhnya sedikitpun Saat ksatria jangkung yang maju dengan langkah besar hendak berbenturan dengan Long Hao Chen, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah memiliki firasat bahaya Perisai menara besarnya langsung memblokir bagian depannya Meskipun light speed flash tidak mungkin benar-benar mencapai kecepatan cahaya, itu adalah kecepatan terbesar yang pernah dicapai Long Hao Chen, cukup untuk menandingi teleportasi instan Berbenturan dengan kecepatan seperti itu, dan dalam garis lurus, niat pedang yang sangat tajam meledak pada saat yang sama suara tajam ini dihasilkan Tampaknya merobek kekuatan, sikap mengesankan yang dilepaskan oleh ksatria jangkung itu sesaat sebelumnya Serangan Long Hao Chen tampak tanpa persiapan, namun sebenarnya, saat serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku Dan yang lebih menakutkan lagi, semua niat pedangnya sepertinya tersimpan di dalam area Dewi Cahaya Kekuatannya yang luar biasa bahkan melebihi serangan terkuat yang bisa dia gunakan sebelum waktu pelatihan terpencilnya Tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh ksatria tinggi itu mengejutkan Long Hao Chen sepenuhnya Saat area Dewi Cahaya bersentuhan dengan Perisai menara tingkat agung miliknya, di permukaannya setitik cahaya keemasan muncul Bintik emas itu bahkan lebih cemerlang dari ujung tajam pedang Long Hao Chen Dengan dering yang menusuk telinga, Long Hao Chen merasa bahwa dia sedang mencoba menembus gunung dan bukan Perisai Yang lebih mengerikan lagi, semua kekuatan yang bertabrakan sepertinya telah ditekan Dan area Dewi Cahaya milik Long Hao Chen sepertinya menempel di Perisai menara Ini adalah dataran tinggi spiritual, kemampuan kuat yang khusus dimiliki oleh ksatria langkah ke-8 Kekuatan iblis sebagian besar terlihat pada tubuh mereka, tetapi dalam pemanfaatan energi spiritual, iblis dengan peringkat yang sama pasti tidak kalah dengan manusia Spiritual High Clan adalah kemampuan khusus untuk tiga panggilan jarak dekat dari kuil aliansi, dan salah satu kemampuan paling dasar dari manusia pada langkah ke-8 Setelah energi spiritual seseorang menembus 30.000 unit, ia memerlukan empat rongga spiritual, untuk menerobos langkah ke-8 dan melanjutkan kultivasinya Ternyata tidak setiap manusia pada langkah ke-8 memiliki rongga spiritual ke-4nya pada lokasi yang sama, sehingga membuat budidaya setiap orang memiliki ciri yang berbeda-beda Misalnya, rongga spiritual ke-4 Long Hao Chen didirikan di bahu kanannya Setelah energi spiritual menembus 30.000 unit, energi spiritual cair dalam tubuh manusia mencapai kepadatan yang mengerikan Meskipun beberapa rongga spiritual akan menahan fenomena ini, setelah energi spiritual terkondensasi sampai batas tertentu, efek pemadatan akan dihasilkan Spiritual High Clan memungkinkan energi spiritual seseorang yang kokoh meledak seketika, menghasilkan kekuatan yang dahsyat Bahkan bagi langkah ke-8, konsumsi energi spiritual dalam jumlah besar akan terjadi karena penggunaan kemampuan yang kuat ini, dan tidak akan mampu memproyeksikan efeknya Dengan kata lain, spiritual high clan hanya bisa digunakan pada area yang bersentuhan dengan kulit seseorang Long Hao Chen sudah berhasil menembus langkah ke-8 secara resmi, tapi bagaimanapun juga, dia adalah pendatang baru di langkah ke-8 Dia memiliki beberapa pemahaman tentang spiritual high clan, tetapi masih belum begitu paham dengan penggunaannya Hal ini mengharuskannya untuk terus memperkuat energi spiritualnya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari dataran tinggi spiritual Dan pada saat dia berhasil menembus langkah ke-9, dia akan dapat menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal Awalnya, pada saat Long Hao Chen dan ayahnya berada di kota Odin, ketika Long Xing Yu mengandalkan kekuatan dominannya untuk langsung membunuh sejumlah besar pusat kekuatan iblis Dia sebenarnya menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal Tentu saja, melalui penguatan besar dari tahta ilahinya, dia memperkuat kekuatan dataran tinggi spiritualnya Jika tidak maka kekuatan itu tidak akan mencapai tingkat seperti itu Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen dihadapkan dengan spiritual high clan Itu karena meskipun dia pernah menghadapi dari langkah ke-8 sebelumnya, mereka semua adalah iblis dari langkah ke-8 Dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi manusia di langkah ke-8 Hanya setelah belajar melalui pengalaman seseorang dapat memahami kekuatan spiritual high clan yang benar-benar mengerikan Dan lebih jauh lagi, yang mengejutkan Long Hao Chen, kendalik satria tinggi atas dataran tinggi spiritual ini telah mencapai tingkat kesempurnaan Dia menggunakan light speed flash dengan serangan pedangnya dan tubuhnya menjadi satu Dipadukan dengan pedang ultra ilahi Arya dari Dewi Cahaya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa Jika dia menghadapi ksatria lain dari langkah ke-8, hanya menggunakan spiritual high clan tidak akan menghentikannya Namun, setelah ksatria jangkung ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan spiritual high clan untuk memblokir serangan dari Arya Dewi Cahaya Sejauh ini ujung tajam pedang Long Hao Chen bahkan tidak berhasil mengguncang perisai menara itu Stagnasi ini hanya berlangsung sepersekian detik Detik berikutnya, dataran tinggi spiritual menyebar dari menara perisai itu seperti tsunami Apa yang dia gunakan adalah Silk Block Rebound, teknik yang sangat sederhana Tetapi setelah ditambahkan ke spiritual high clan, kekuatannya tidak mudah untuk ditolak Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah gunung, yang dia coba tembus tiba-tiba runtuh Bersinar dengan cahaya keemasan, ketika kekuatan penindas yang mengerikan segera menyerang dan mengusirnya Meskipun demikian, serangan pedang Long Hao Chen tidak ada gunanya sama sekali Setidaknya dia merobek cara mengesankan rekannya, memusnahkannya sepenuhnya ketika ksatria jangkung itu sedang mengangkatnya ke puncak Bisa dikatakan ini adalah cara dia memanfaatkan kegagalannya sendiri Cahaya keemasan mulai berayun penuh dari punggungnya, dan pada saat yang sama tubuh Long Hao Chen dikirim terbang Keempat sayapnya sudah terbentang di punggungnya, dan dua di sisi kiri tiba-tiba mengepak Menyebabkan tubuhnya membuat putaran horizontal di udara Saat tubuhnya terbalik, palu besar itu menyapu posisinya sebelumnya Itu tidak menabrak tanah, namun menghasilkan ledakan yang menggelegar Ujungnya mencapai Long Hao Chen, menuju ke sisinya Long Hao Chen sangat terkejut Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri Tetapi baru sekarang dia memahami betapa kuatnya seorang ksatria yayasan esensi emas Namun, dia jelas tidak akan membiarkan hal ini mematahkan semangatnya Segera bersandar ke belakang, tubuhnya terhenti secara paksa di udara Saat dia melakukan backflip, ini secara paksa mengubah orientasinya di udara Palu besar itu terangkat, sekali lagi menghantam udara Saat itu, ksatria tinggi itu tiba-tiba tidak dapat memahami lintasan Long Hao Chen dari gerakannya Membuatnya tidak dapat mengunci ke Long Hao Chen Tapi ksatria ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa Sementara palu itu meleset dari sasarannya, riak-riak melengkung menyebar darinya Ini adalah serangan bertarget area yang Long Hao Chen tidak bisa hindari Cincin penghilang elemental Ini adalah teknik yang Long Hao Chen pernah lihat sebelumnya Dalam jangkauan elemental obliterating ring, semua elemen akan hilang total Bahkan tempat yang dipenuhi dengan esensi cahaya yang kuat pun akan terpengaruh Dan cincin ini memiliki Long Hao Chen tepat di tengahnya Namun tidak mempengaruhi ksatria jangkung Hilangnya esensi cahaya di sekitarnya secara tiba-tiba menyebabkan Long Hao Chen berhenti sejenak Dan saat itu juga, palu besar menyapu dia Bagian belakang palu ini tidak memiliki rantai Melainkan sepenuhnya dikendalikan melalui energi spiritual penggunanya Dan intensitas energi spiritual tersebut setidaknya mencapai puncak langkah kedelapan Karena selalu menghadapi musuh yang kuat Semakin banyak Long Hao Chen ditekan Semakin banyak kemampuan terpendamnya yang keluar Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini Dia tidak panik sedikit pun Memegang area Dewi Cahaya di kedua tangannya Dia membiarkan keempat sayap di punggungnya terbentang Niat pedang yang sangat kuat mengalir keluar Serangan Asura Saat niat pedang Long Hao Chen meledak Cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya Melahirkan pemandangan yang megah Fluktuasi elemen yang ditolak di area terdistorsi Yang dibentuk oleh elemental obliterating ring Ditarik kembali oleh cahaya putih Memusnahkan efek dari kemampuan terakhir Dan saat berikutnya Area Dewi Cahaya Long Hao Chen berbenturan dengan palu itu Suara yang menusuk telinga bergema di seluruh tempat latihan Dan serangan balik yang besar memaksa Long Hao Chen mundur Mengepakan keempat sayap di punggungnya Dia dengan cepat meningkatkan jarak yang memisahkannya dari lawan Dia memahami dengan sangat jelas bahwa Meskipun ksatria jangkung itu mampu mengendalikan palunya Jangkauannya terbatas Semakin jauh mereka Semakin lemah kendalinya Seperti yang diharapkan Palu kembali ke tangan ksatria Dan tidak terus mengejar Long Hao Chen Penggunanya berseru kagum Tidak buruk Langsung menggunakan elemental sumen Dari langkah ketujuh Untuk memusnahkan elemental obliterating ring milikku Tidak heran jika kamu berani menantang Gold Essence Foundation Knight Jadi, kamu memang punya beberapa kartu truf di lenganmu Long Hao Chen tidak menanggapi Dengan sepenuh hati memperhatikan ksatria jangkung ini Orang dapat melihat bahwa api emas yang mengelilingi tubuhnya Berubah menjadi putih seluruhnya Karena penggunaan elemental sumen sebelumnya Melompat dengan ganas Ia mengumpulkan esensi cahaya yang sangat murni Di area tersebut dengan dia sebagai pusatnya Dan di punggungnya Area Dewi Cahaya melayang tak terlihat Meskipun energi spiritual ksatria tinggi itu Melampaui Long Hao Chen sejauh ini Saat ini kecepatan penyerapan esensi cahayanya berada di bawah Long Hao Chen Ini adalah keuntungan menjadi yang terpilih dari Dewa Cahaya Yang selamanya tak tertandingi dalam afinitasnya dengan cahaya Kecuali makhluk Dewa Cahaya Bintang muncul kembali Long Hao Chen tidak membiarkan api putih di sekelilingnya terus menyebar ke atas Dan membiarkan cahaya bersinar ke tangan kirinya Cahaya itu berwarna emas dan biru Pada saat yang sama muncul Sosok emas keluar Itu tidak lain adalah Yating Yating adalah tungku spiritual Long Hao Chen yang menyatu Dan tentu saja dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuatannya Dan sosok kedua yang muncul di tangannya secara alami adalah Pedang beratnya Blue Rain, Hibiscus of Light Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan perasaan yang sangat ilusi Dan tangisan naga yang samar terdengar Seolah-olah Long Hao Chen tidak menggenggam pedang, tapi dua jiwa naga yang sangat besar Dua pedangnya dipegang di kedua sisi, Long Hao Chen memasuki keadaan mistis Tatapannya tampak damai, dan tampak di matanya tidak ada apapun di sekitarnya Semua fokusnya tertuju pada Ksatria Jangkung itu Ksatria Jangkung itu berhenti bicara Sikapnya yang mengesankan menjadi berat, dan dia tampak merasakan peningkatan tiba-tiba kekuatan Long Hao Chen Ancaman samar muncul dalam dirinya, saat dia mengumpulkan niat pedang Membuat Ksatria itu tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan hati-hati Yating melantunkan mantra dengan merdu, mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi Dan cahaya keemasan aneh muncul di Long Hao Chen Ini bukan brilliant world, tapi semacam tautan Tautan lengkap dengan Long Hao Chen sendiri Sayap spiritual di punggung Long Hao Chen lenyap, dan seluruh tubuh bagian atasnya condong ke depan Api putih yang mengelilinginya berubah menjadi kabut yang naik Menyimpan daya, Ksatria Jangkung itu maju lagi dengan langkah besar Tapi kali ini, langkahnya terlihat lebih terburu-buru Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak yang kecil Tetapi pada setiap langkah, sikapnya yang mengesankan meningkat secara bertahap Kabut cahaya emas murni secara bersamaan muncul di atasnya Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kabut ini tampak semakin kuat Mungkinkah ini menyimpan tenaga saat bergerak? Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat kekuatan penyimpanan semacam ini Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ksatria ini mencapai hal itu Dia yakin bahwa penguatan dari metode menyimpan kekuatan milik Ksatria itu Bahkan lebih besar daripada kekuatan penyimpanan miliknya yang tidak bergerak Awalnya, dia ingin menghasut musuh untuk mengambil inisiatif Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang Lightspeed Flash muncul kembali, mendorong Long Hao Chen ke udara dalam sepersekian detik Kali ini dia tidak langsung menyerang lawannya, tapi tubuhnya terbang ke atas dengan postur miring Dalam kilatan cahaya keemasan, dia membawa cahaya seperti kilat Mencapai puncak lapangan latihan, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi Mencapai belokan sempurna ke bawah Niat pedang yang tebal bercampur dengan tangisan naga, dan jatuh dari langit Long Hao Chen saat ini memberi kesan pada Ksatria Jangkung itu seperti terjebak dalam hujan dan guntur Hujan datang dari blue rain, hibiscus of light, dan guntur secara alami memancar dari area Dewi Cahaya Invasi tanpa celah, kehancuran instan menggunakan niat pedangnya Kedua pedang Long Hao Chen menyala dengan cahaya yang tidak normal dan mencolok Itu juga merupakan dataran tinggi spiritual Meskipun Long Hao Chen tidak mungkin bisa mengendalikan spiritual high clan dengan sempurna Seperti Ksatria Jangkung ini, memanfaatkan spiritual high clan dengan kedua pedangnya masih berada dalam genggamannya Serangkaian suara aneh terdengar bergema di lapangan latihan Ksatria Jangkung sekali lagi mengangkat perisai menaranya, seluruhnya dibalut energi emas murni Energi emas murni ini bukan sekadar keterikatan energi spiritual, melainkan sejenis cairan yang mengalir ke permukaan perisainya Dan serangan Long Hao Chen melewati cairan ini lapisan demi lapisan Niat pedang yang mengerikan melintas, dan area di antara mereka berdua terkoyak Orang dapat melihat retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat Menyebabkan ledakan energi spiritual, cukup keras hingga menyebabkan seluruh tempat latihan berguncang hebat Tapi tidak peduli seberapa kuat-kekuatan serangan Long Hao Chen, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang perisai menara ini Dia bahkan tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh Ksatria Jangkung itu, karena teknik lawannya sepenuhnya berasimilasi di dalam perisainya, dan tidak terlihat oleh mata Semua serangan itu sepertinya bertemu pada akhirnya, menghasilkan ledakan yang tiada taraf Tubuh Long Hao Chen ditembak kembali sekali lagi, dan kali ini, tekanannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya Glorious Holy Armor mengeluarkan serangkaian rangan, menunjukkan indikasi hampir runtuh karena kekuatan guncangan energi spiritual yang sangat besar itu Bentrokan antara dua Ksatria di langkah ke-8 sungguh menakutkan Oleh karena itu, aliansi memiliki pepatah, bahwa hanya senjata dengan tingkat legendaris atau lebih tinggi yang cocok untuk langkah ke-8 Jika tidak, tingkat kerusakan senjata akan terlalu tinggi Tapi apakah sesederhana itu bagi Ksatria Jangkung untuk membela diri? Di permukaan perisai menara, orang bisa melihat bahwa kali ini, dia tidak berhasil sepenuhnya menetralisir serangan Long Hao Chen Di perisai tebal itu, setidaknya tersisa 10 jejak Meskipun tidak ada satupun yang dalam, itu adalah bukti bahwa dataran tinggi spiritualnya sudah tidak mampu mempertahankan perisai ini sepenuhnya Tidak hanya itu, tetapi pada saat Long Hao Chen menyerang, Ksatria Jangkung itu tidak dapat menggunakan palu di tangannya yang lain sepenuhnya Hanya dengan melakukan yang terbaik untuk menggunakannya dalam pertahanan barulah dia memblokir serangan Long Hao Chen Terima kasih telah menonton!